selamat menikmati Banyak manfaat bagi kesehatan Nama latin tumbuhan alang-alang adalah imperata cylindrical Pada zaman dulu bunga ilalang sering dimanfaatkan orang untuk sumbu lampu dian atau lampu sentir dengan bahan bakar minyak tanah dan daunnya merupakan salah satu bahan bangku pembuatan atap rumah tradisional yang sangat bersahaja dan menunjukkan ciri khas pedesaan Tumbuhan alang-alang bisa tumbuh hingga mencapai ketinggian 120 cm dengan tunas dari rimpangnya yang terus tumbuh meluas secara horizontal Alang-alang banyak digunakan sebagai obat tradisional di Indonesia, Malaysia, China, India, dan negara Asia Tenggara lainnya Belum ada efek buruk yang dilaporkan untuk penggunaan alang-alang Bagian dari alang-alang yang biasanya dikonsumsi adalah batangnya yang masih muda dan rimpangnya Cara mengkonsumsi alang-alang adalah dengan merebus rimpang alang-alang selama 30 menit Anda bisa meminum air rebusannya setengah gelas 3 kali sehari Rimpang alang-alang mengandung manitol, glukosa, sakarosa, asam malik, asam sitrat, tanin, polifenol, flavonoid, dan berbagai zat lainnya Karena kandungan inilah rimpang alang-alang dikenal memiliki rasa yang manis dan menyegarkan Alang-alang juga sering digunakan sebagai bahan alami dalam minuman penyegar untuk meredakan panas dalam Selama ini alang-alang sering dipanai sebelah mata karena ia tumbuh liar dan merupakan gulma yang cukup meresahkan jika tumbuh di lahan pertanian karena karakternya yang susah dibasmi Namun ternyata alang-alang memiliki banyak khasiat yang luar biasa untuk kesehatan dan mungkin banyak di antara kita yang belum mengetahuinya Inilah beberapa manfaat atau khasiat alang-alang bagi kesehatan tubuh Manfaat yang pertama menurunkan hipertensi Sebuah penelitian yang dipublikasikan di majalah kedokteran Bandung pada tahun 2015 Menunjukkan bahwa akar alang-alang mengandung antioksidan dan polifenol tinggi Kandungan ini memberi efek mampu menurunkan hipertensi atau tekanan darah tinggi Manfaat yang kedua memiliki efek antibakteri Akar rumput alang-alang mengandung senyawa triterpenoid yang termasuk ke dalam jenis saponin Saponin memiliki efek antibakteri Namun dosis untuk mendapatkan efektifitasnya dalam menghambat pertumbuhan bakteri masih membutuhkan penelitian lebih lanjut Bakteri yang terbukti bisa dihambat oleh alang-alang adalah Staphylococcus, Aureus, dan Bacillus dysentriae Yang menyebabkan diare dan dysentri Manfaat yang ketiga diuretik alami Alang-alang memiliki sifat diuretik sehingga secara umum bisa bermanfaat untuk gangguan ginjal Alang-alang bisa digunakan untuk mengobati kencing berdarah kencing nanah, ranang ginjal akut, serta kelainan ginjal lainnya termasuk bisa mengacurkan batu ginjal Manfaat yang keempat, menghentikan perdarahan Alang-alang diketahui memiliki efek hemostatik yang baik dan bisa digunakan untuk meredakan perdarahan Contoh gunakan alang-alang untuk perdarahan adalah pada kasus mimisan dan muntah darah Manfaat yang kelima, peredah demam Alang-alang dipercaya memiliki hasil mendinginkan dan bisa digunakan untuk meredakan panas dalam dan sebagai antipiratik atau menurunkan demam Manfaat yang keenam, alang-alang mengandung antioksidan tinggi Antioksidan tinggi dipercaya bisa menjadi zat anti kanker karena berfungsi untuk menangkal radikal bebas Manfaat yang ketujuh, obat cacingan Alang-alang telah lama digunakan oleh suku Mizo di timur laut India karena dipercaya memiliki efek anti-helminthic Alang-alang diketahui efektif untuk menghilangkan cacing gelang dan cacing pita dari saluran pencernaan Itulah beberapa khasiat atau manfaat alang-alang bagi kesehatan Mudah-mudahan informasi tersebut dapat bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda Jangan lupa subscribe, like, dan komen videonya ya Subscribe Anda sangat berhati bagi kami untuk terus membangun channel ini lebih baik lagi Jika Anda memiliki pertanyaan atau request silakan diajukan di kolom komentar Dari saya, Narator, Salul Amin, SPDI Salam sehat, salam top herbal nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh